Intro Salam dan selamat pagi Puji Tuhan kita berjumpa lagi pada pagi hari ini Dalam rehat Renungan Harian Toraya Jemaat Berleim Tarakan Edisi Kamis 28 April 2022 Kiranya pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan yang baik Dan penuh dengan sukacita di dalam Tuhan Baiklah sebelum sama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan Mari kita bersatu di dalam doa Bapak kami di dalam surga yang kami panggil dalam nama Yesus Kristus Bersyukur meliki Tuhan yang baik seperti engkau Terima kasih Tuhan sudah menyertai istirahat kami Dan juga memberikan kami nafas kehidupan pada pagi hari ini Sertailah Tuhan aktivitas kami sepanjang hari ini Dan ampunkanlah segala pelanggaran dan dosa-dosa kami Sehingga kami kudus dan juga layak di hadapanmu Sebelum kami merenungkan dan belajar akan kebenaran firmanmu Kuasailah hati dan pikiran kami dengan roh kudusmu Sehingga kami dapat mengerti dan mempunyai kekuatan Untuk melakukan firmanmu di dalam kehidupan kami Inilah doa dan ucapan syukur kami yang akan panjatkan Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Amin Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini Terdapat dalam kitab Yesaya Pasalnya yang ke-6 Ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-13 Tawa judul Perikob Yesaya mendapat panggilan Allah Dalam tahun matinya Raja Uzia Aku melihat Tuhan duduk di atas tata yang tinggi dan menjulang Dan ujung jubahnya memenuhi bait suci Para serafim berdiri di sebelah atasnya Masing-masing mempunyai enam sayap Dua sayap dipakai untuk menutupi muka mereka Dua sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka Dan dua sayap dipakai untuk melayang-layang Dan mereka berseru seorang kepada seorang Katanya Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam Seluruh bumi penuh kemuliaannya Maka bergoyanglah alas ambang pintu Disebabkan suara orang yang berseru itu Dan rumah itu pun penuhlah dengan asap Lalu kataku Celakalah aku Aku binasa Sebab aku ini seorang yang najis bibir Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir Namun mataku telah melihat sang raja Yakni Tuhan semesta alam Tetapi Seorang daripada serafim itu terbang Mendapatkan aku Pengangannya ada bara Yang diambilnya dengan sepit Dari atas mesbah Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata Lihat Ini telah menyentuh bibirmu Maka Kesalahanmu telah dihapus Dan dosamu telah diampuni Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata Siapakah yang akan kuutus Dan siapakah yang mau pergi untuk aku Maka sahutku Ini aku Utuslah aku Kemudian firmannya Pergilah Dan katakanlah kepada bangsa ini Dengarlah sungguh-sungguh Tetapi mengerti Jangan Lihatlah sungguh-sungguh Tetapi menanggap Jangan Lihatlah Ada lagi yang mendiami Dan di rumah-rumah Tidak ada lagi manusia Dan tanah menjadi sunyi Dan sepi Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh Sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong Dan jika disitu masih tinggal Sepersepuluh dari mereka Mereka harus sekali lagi Ditimpa kebinasaan Namun keadaannya akan seperti pohon beringin Dan pohon jauh-jauh Yang tunggulnya tinggal berdiri Pada waktu ditebang Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah Dipanggil untuk melayani Atau dalam bahasa Torajanya Ditambailah makamaya Saat dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Maka kita seharusnya memiliki kesadaran penuh Untuk mempersiapkan diri kita dengan baik Agar pelayanan kita berkenan kepadanya Kesadaran seperti ini Yang harusnya dimiliki oleh kita Sekalian selaku orang percaya Nabi Yesaya Memulai pelayanannya Dengan dasar pengenalan yang benar akan Allah Nabi Yesaya tahu betul Bahwa Allah adalah Allah yang kudus Yang tidak dapat membiarkan ketidak kudusan Terjadi di mana-mana Hanya dengan menyadari hal ini Maka berita yang disampaikan oleh Nabi Yesaya Menjadi sangat serius Karena Allah akan menghukum Umat yang tidak kudus Hal lain yang Yesaya taruh di dalam hatinya Saat dia dipanggil oleh Allah Adalah dia sadar tentang siapa dirinya Dan betapa mulia panggilan yang dia terima Oleh karena itu Ia harus menjalankan tugasnya dengan baik Saat mengenal kekudusan Allah Yesaya menyadari betul kerapuhan yang ada pada dirinya Dan bahwa Ia telah dikuduskan oleh Allah Dan juga dilayakkan untuk bisa melayani Tuhan Dengan mengetahui bahwa kekudusan yang ada pada dirinya Adalah anugerah yang berasal daripada Allah Maka Nabi Yesaya sepenuhnya bersandar pada kekuatan yang berasal daripada Allah Untuk menyampaikan firman kepada umat Karena itu Selaku orang percaya Pelayanan kita harusnya mencontoh Nabi Yesaya Kita harus sadar Bahwa untuk dapat menjalankan pelayanan dengan baik Seorang pelayan tidak boleh menyenangkan umat saja Pelayanan yang baik Harus memelihara persekutuan yang erat dengan Tuhan Karena Dengan menjaga kekudusan pada diri sendiri Dan menjaga keutuhan pemberitaan firman Maka kita dapat memenangkan jiwa-jiwa untuk Tuhan Demi untuk kemuliaan namanya Dan keselamatan segenap ciptaan Amin Mari kita bersatu di dalam doa Bapak kami yang di dalam surga Yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bersyukur Tuhan Buat firman yang Tuhan telah ajarkan kepada kami Pada pagi hari ini Terima kasih Tuhan telah memberikan kami hikmat Dan juga pengetahuan akan firman Yang bisa kami gunakan Untuk kami aplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari Terima kasih Tuhan Engkau telah mengajari kami Bahwa kekudusan itu Hanya berasal daripada Allah Dan kekudusan itu Engkau anugerahkan Buat umatmu Yang bersungguh-sungguh Dan tertunduk mengaku Dosa dan pelanggarannya Tuhan kami di dalam surga Bantulah kami Tuhan Tolonglah kami umatmu Untuk dapat menjaga kekudusan yang engkau anugerahkan buat kami Sehingga kami dapat hidup berkenan Dan layak di hadapanmu Kami percaya Ruh kudus yang ada pada kami Akan memampukan dan menguatkan kami Untuk melakukannya Tuhan kami di dalam surga Kami juga berdoa untuk pelayanan yang ada dalam gereja kami Tuhan Mulai dari Bapak Pendeta Majelis Jemaat Dan setiap anggota Jemaat Setiap pihak yang terlibat di dalamnya Dan setiap kegiatan pelayanan yang dilakukan Kiranya Tuhan Menyertai Dan juga memberkati setiap pelayanan kami Tuhan Tuhan berkatilah juga Youtube yang kami gunakan ini Untuk dapat memberitakan kebenaran firmanmu Biarlah kiranya melalui Youtube ini Banyak jiwa-jiwa yang terberkati Dan semakin dekat dengan engkau Berkati tangan-tangan yang mengelolahnya Baik dari admin Maupun juga yang membuat konten di dalamnya Tuhan yang memberkati mereka semua Berkati channel ini Untuk dapat terus berkembang Dan memuliakan nama Tuhan Berkati juga Tuhan Bangsa dan negara kami Bangsa Indonesia Biarlah kiranya Tuhan Bangsa kami terus ada dalam penjagaan Dan juga penyertaanmu Biarlah kiranya bangsa kami Selalu hidup rukun dan damai Ya Tuhan kami di dalam surga Kuatkan dan teguhkanlah setiap pribadi kami Dalam menjalani hari ini Apapun yang menjadi tantangan dan pergumulan kami Kuatkan dan teguhkanlah hati kami Dan biarlah kami terus mau mengandalkan Tuhan Di dalam hari-hari kami Ampuni dosa-dosa kami Dan kuduskan dan layakkanlah kami Tuhan Inilah doa dan ucapan syukur kami Yang kami panjatkan Dalam nama Tuhan Dan juru selamat kami Yesus Kristus Amin Begianlah renungan kita pada pagi hari ini Selamat beraktifitas Dan terus andalkan Tuhan Di dalam setiap langkah kaki kita Tuhan Yesus memberkati Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya